Pembesar Kecamatan Andir, Kota Bandung menjadi wilayah tertinggi dalam peredaran narkotika di Kota Bandung. Kini wilayah tersebut dijadikan kampung bebas narkoba oleh Porestabes, Bandung sebagai langkah memerangi sekaligus menekan peredaran narkoba. Wilayah Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi perhatian serius pihak kepolisian, terutama dalam persoalan peredaran narkotika. Berbagai upaya dilakukan untuk memberantas serta menekan angka peredaran narkoba. Terbaru, Porestabes, Bandung membentuk lembur dan saung cepat efektif proaktif tanpa pamri atau cepot di Kelurahan Kebonjeru, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Kaporestabes, Bandung, Kompol Budi Sartono mengatakan, berdasarkan data sejumlah kecamatan di Kota Bandung masuk ke dalam zona merah peredaran narkoba, salah satunya kecamatan Andir yang menjadi kecamatan tertinggi peredaran narkoba dengan 38 kasus dalam kurun waktu 4 tahun. Budi menjelaskan berbagai kegiatan dilakukan di lembar cepot, diantaranya kegiatan kesehatan, psikologi dan relawan melakukan penyuluhan. Selain itu, para korban dapat dilakukan rehabilitasi di lembur cepot. Kami sampaikan bahwa ada data, berikan data bahwa ada beberapa kecamatan yang menjadi zona merah, dan khususnya di Kecamatan Andir, itu termasuk yang tertinggi. Maka dari itu, pola pembangunan kampung bebas narkoba adalah dari yang tertinggi penyalahguna narkoba bagaimana menjadi hilang. Maka dari itu, kami pilih di Kebonjeru, Kecamatan Andir, untuk menjadi plot proyek kampung bebas narkoba. Budi berharap dengan pembentukan lembur cepot sebagai pilot proyek dapat menurunkan kasus di Kecamatan Andir. Kedepannya, lembur cepot diharapkan dapat dibentuk di tempat lain.